GTID lagi ngadain giveaway guys dan kalian bisa nonton videonya di kiri atas, nanti ada cardnya kalian bisa klik, nanti ada video giveawaynya bagaimana cara ngikutannya jangan lupa ditonton dan dapetin barangnya Halo guys kembali lagi di GTID channel paling canggih di 2020 tentunya dan kita tuh kali ini punya sebuah ide ide menarik oke, jadi itu background yang gue ceritain disini gue pengen bikin sebuah build PC yang bisa membuat kita punya setup itu memiliki 4 monitor berkesinambungan 4-4 nya kalian gunain langsung dalam satu waktu kita nge-build 1 komputer ini dengan gaya yang layak ya guys ya jadi bukan yang termurah karena menurut gue nanti hasilnya kacau nanti bingung lo ya kalau yang murah-murah semua dan disini gue pake spare part yang beberapa baru dan prosesornya mungkin salah satunya yang gak baru nanti gue jelasin dan video ini kita disponsori sama AVOX disini ada seri ada seri GT2 10 dan ada seri 7 10 nah gue pengen coba 2 karena kalau 2 10 gak bisa ya kita pake 7 10 gitu ya dan mungkin ada efek sama performance nya nanti kita test dulu dan disini gue kasih tau dulu apa aja yang kita pake ini di luar harga yang nanti akan muncul guys itu di luar sama keyboard mouse Logitech yang ada disini karena ini kan kalian udah pasti punya gitu ya jadi disini kita akan pake prosesornya kita akan pake i5 seri 4 4460 harganya itu 845 ini tuh DDR3 guys kenapa kita pake harus pake bukan harus ya kenapa kita pake i5 disini karena i3 sekarang di seri 4 itu hanya beda 200 ribu jadi kita dapetin performance yang lebih baik lah di i5 oke dan disini i5 yang kita bisa dapet sekarang itu adalah i5 yang cabutan ya guys ya cabutan-cabutan ada PC-PC yang udah bekas gitu ya yang masih bagus jadi bukan pabrikan Intel lagi ini tuh udah kayak refurbis ya bahasanya ya bisa dibilang refurbis lah gitu oke dan kita pake power supply eh pake motherboard disini motherboardnya gue jelasin dulu disini kita pake Z97M Z97M ECS kita cari yang harganya bersahabat guys sama kantong ini harganya 1 juta 1 juta lah kira-kira kenapa kita pake motherboard ini ini tuh LGA 1150 guys ini soketnya 1150 kenapa kita pake motherboard ini karena kita harus punya 2 PCI Express X16 karena kita mau pake 2 VGA VGA kenapa gak bisa pake 1 VGA sih karena mahal kenapa kita harus pake 2 PCI Express guys karena kalo 1 VGA mau 3 monitor aja itu VGA nya harus sekitar kira-kira harganya 2 jutaan ke atas sedangkan 4 output VGA itu punya 4 output harganya bisa sampai 3-4 jutaan ke atas jadi disini karena kita mau yang murah-murah guys jadi VGA nya kita pake yang murah tapi 2 biji dan disini kita pake VGA nya AVOX 210 itu harganya kita bisa dapet gak ada harganya sih nah hahaha oh oke jadi disini VGA 210 ini karena harganya murah guys bukan murah ya murah relatif ya guys bergantung orangnya tapi menurut kita ini setup yang minimal harganya bersahabat lah ya bersahabat sama kantor jadi yang VGA 210 ini harganya Rp 450.000 jadi kalo kalian pake 2 Rp 900.000 kalo memang VGA 210 gak bisa kita akan cobain di Rp 70.000 tapi feeling gue sih sebenernya bisa ya di Rp 70.000 ini harganya Rp 700.000 jadi kalo kalian beli 2 Rp 1,4 jutaan aja gak termahal kan nah disini Rp 900.000 kalian pake 2 disini Rp 1,4 jutaan dapet 2 oke dan disini kita pake RAM yang cukup lumayan lah ya 8GB supaya minimalisir masalah guys ya yang mau kita build yang kita mau build setupnya 4 monitor disini kita pake RAM yang 8GB guys untuk meminimalisir masalah yang akan terjadi ini ya dan ini baru 8GB dari Hynix 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 CQ 8GB ini murah lah ini harganya Rp 450.000 dan untuk isiannya siap sini harddisknya kita pake SSD 120GB dari Adata nah ini Rp 300.000 jadi total kita bayar berapa ya jadi totalnya nanti akan muncul guys di paling bawah itu harganya sekitar Rp 3.800.000 untuk buildnya aja Rp 3.800.000 sampai Rp 4.300.000 di luar keyboard mouse di luar bracket dan di luar monitor guys kita fix hanya buildnya aja oh ya tadi gue lupa mention bagian power supply nya disini gue pake power supply yang dari case dari casing power supply standar gue gak tau ini merk apaan nih Alcatros lumayan sih ini lumayan gue pernah denger Alcatros tapi kayaknya bukan yang PC lupa nih Alcatros jadi disini gue pake casing harga Rp 270.000an Rp 300.000an lah sekitar ya karena kalo kalian pake casing yang murah-murah ya gue takut trouble lagi dari 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 hal performance nya nanti atau ada part yang rusak karena disini partnya baru ya bisa dibilang hampir 90% baru ya kecuali prosesor oke jadi kita build aja guys dan disini gue pengen build gak pake casing guys supaya keliatan keliatan bagaimana buildnya oke guys oke guys kita langsung build aja disini kita buka motherboardnya ini kabel apa nih kabel SATA ada ini kita gak pake kita langsung ke unitnya aja oke guys disini kita langsung remove bagian prosesornya guys tinggal cetek aja bagian hitam-hitamnya simple kita buka pengaitnya oke dan disini tuh biasanya sih gue ngerakit ya guys ini ada segitiganya cuman disini kayaknya gak ada segitiganya tapi disini ada dua kayak dua pengait gitu guys disini tuh ada dua coakan guys ya kiri-kanan dan itu gak mungkin terbalik lagi guys jadi kalian tinggal ngikutin aja coakan yang disitu santai saja nah ini udah tinggal kita dorong oke nah ini udah place terus guys kita langsung dapet fan dari Intel yang cepetan itu nah kita langsung pasang kita buka dengan rapi oke oke guys disini kita udah dapet fan nya disini semua ada coakan yang guys kalian semua harus ngadep ke arah fan nya dan hati-hati guys tangan kalian supaya gak kena pasta biasanya udah ada pasta atau kalau gak ada ya kalian pake gue sih gak tau ya gue sih sukanya pasang di pasang pasta di prosesor guys bukan langsung di fan gitu gue sih gak suka oke habis kalian semuanya ngadep ke fan langsung kalian colok aja oke kita buka ram nya seperti biasa ini baru eh gak kelihatan jadi guys disini ada coakan nya juga guys di ram nah tinggal kalian sesuaiin aja sama yang disini kita buka slot nya langsung dipasang oke mudah nah disini ada kabel buat fan untuk CPU nya disini ada colokannya dan ada tulisan ya guys CPU fan nah biasanya setiap motherboard jadi beda ya guys jadi disesuaikan dengan ya langsung colok aja dan kita langsung pasang oke guys ini kita tatakin dulu karena besinya VGA nanti ngelewatin mainboard jadi ada jarak kita langsung buka VGA nya satu dulu oke caution harga berapa tadi ya Rp450.000 oke kita langsung colok aja di bagian PCI nya oke dia langsung ke cetek VGA kedua oke ya sudah ready tinggal nah disini juga VGA nya include kasih ke kita buat panel panel tambahan kalau kalian mau pakai casing yang slim nah disini kan dia kasih DVI ada HDMI ada port VGA nah port VGA disini ada adapter nya nanti port VGA nya ada di bawah nya kalau kalian pakai PC PC bukan PC ya casing-casing yang slim banget gitu jadi kalian bisa meminimalisir setup kalian oke guys disini juga ada ada hard disk disini gue pakai SSD yang biasa 150 eh SSD Adata yang 120GB kalian dengan mudah sih ini pasangnya ini ada kabel langsung dari power supply dari motherboard nya tinggal kalian colok ada logo L gitu guys colok disini satu colok disini satu dan satu lagi colok di Sata enggak tahu gue Sata disini gue lihat dulu ya Sata 1 L gimana ya yep siap nah langsung udah jadi taruh disini ya ngangkat nih oke langsung kita pasang power supply nya guys oke enaknya disini betul disini power supply nya yang kelas-kelas murah ya guys terima kasih pasti ya memang bawaan casing jadi memang kabel yang enggak dibungkus kita langsung colok buat motherboard nya disini eh tonton tonton cek sini dulu oke sampai kenceng untuk hard disk kita pasang satu ada satu disini buat power dari hard disk nya Sata oke oke langsung lalu disini VGA nya enggak pakai slot power jadi mudah nah ini power untuk mainboard nya kita langsung colok aja disini colok apa sih colok dan PC sudah ready digunakan tinggal output ke monitor aja guys oke oke guys setelah kita raket PC nya kita mau install windows 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 kesukaan gue kalian bisa lihat di video gue yang sebelumnya nanti ada card ya di atas dan disitu ada windows steam OS itu yang paling gue suka ya guys ya karena rapih dan pada saat install semuanya beres guys gak usah ngurus-ngurusin yang lain gak ada namanya cortana dan lain hal dan disini gue mau kasih tau kalian caranya bikin bootable USB buat kalian bisa install windows gue saran nya sih 4GB ke atas guys kalau 16GB juga boleh karena yang kalian butuhin hanya 4GB an abis itu kalian download program namanya Rufus ini biasa gue pakai running aja itu bukan nah disini ada no label ini USB kita yang baru select disini ada ISO kita harus cari dulu ISO nya nah ini bagian hard disk gue gue ada colok hard disk ini HDD bagian hard disk gue dan disini gue masuk ke tab nya windows disini gue ada banyak pilihan windows 10 yang gue coba-cobain tapi yang paling gue suka yang windows 10 nikiperso oke nah dia langsung volume label nya jadi nikiperso oke disini gue pilih NTFS ya disini kalian pakenya yang MBR sebenernya terserah ya guys ya mau MBR atau GPT gue sebenernya lupa bedanya dimana cuma biasa gue pakai MBR sih oke disini langsung kalian start nah disini dibilang all data on device no label dan lain-lain akan langsung di will be destroy wih serem banget destroy men bukanya delete kita tinggal nunggu aja guys disini USB nya sampai selesai dan setelah selesai gue akan kembali padahal oke oke guys disini udah selesai ya tadi guys pada saat kita nge-beresin rumus kalau komputer gue sih itu tergantung kecepatan komputer atau tergantung kecepatan USB gue kurang jelas cuma tadi sekitar 5-10 menit oke nah disini kita udah bisa langsung install windows ya kita langsung colokin aja USB ini ke port USB disini oke oke karena disini kita settingan nggak pakai casing jadi kita langsung jumper aja supaya nyala oke jadi pada saat kalian nyala kalian pencet delete untuk masuk ke bios ini biasanya kita lakukan di awal dulu habis itu ini settingan bios beda-beda guys jadi jangan jadi patokan biasanya gue ke menu advance ke bentuk yang boot tab boot cari aja tinggal yang boot habis itu cari boot option 1 pastiin ke USB kalian merek apa tadi generic fast pastiin USB kalian ke boot option nomor 1 oke habis itu exit kita ke menu exit save change and exit nanti dia langsung nge-boot ke USB nya dan tampilan windows by the way itu berbeda-beda karena ini gue pakai windows bajakan gitu ya jadi tampilan install nya juga mungkin agak segitu nah disini ada press any key langsung kita pencet enter atau apapun langsung kita boot boot dari USB nya nah disini kita pilih nya gue gak biasa bahasa Indonesia guys ya kalau kalian mau bahasa Indonesia pilih lah bahasa Indonesia tapi kalau buat gue aneh guys ya kalau settingan disebut pengaturan gg biasanya gue pakai setting gue sih sukanya inggris oke next aja install tampilan disini bisa berbeda guys tergantung windows yang kalian pakai kalau disini gue pakai windows yang oprekan jadi ya gak jadi patokan buat kalian tapi garis besarnya sebenernya sama aja oke accept aja disini gue pilih nya custom jangan upgrade gue biasanya custom nah disini ada bagian partisi kalian disini ada drive 0 partisi 1 partisi 2 drive 0 ini berarti 1 drive doang kalian tinggal delete kalau disini masih ada isinya gue delete aja langsung kita create new tadi kan kita pakai SSD yang 120GB nah disini 111 kita langsung new aja apply oke dia langsung bikin partisi nah kita installnya di partisi yang kedua yang satu tuh ada kayak file-file windows gitu ya gue gak terlalu pedulis itu apa tinggal klik partition 2 nya yang 120GB kalau kalian mau bagi silahkan bagi misalkan yang pertama tuh biasa buat windows dong 70GB nah sisanya kalian bisa partition yang kedua itu 50GB gue sebenernya pribadi lebih suka kalau ada 2 partisi 2 drive dan masing-masing 1 partisi karena ketika kalian install windows open kadang-kadang terjadi masalah dan lain hal gitu ya kalau kalian bagi 1 hard disk ini menjadi 2 partisi gue gak recommended kalau bisa kalian punya SSD 1 atau HDD yang biasa satu lagi nah satu ini khusus buat windows 120GB HDD yang biasa buat hal-hal kalian gitu itu gue lebih suka tapi ya karena ini kita langsung pakai satu partisi karena keperluan kita cuma satu partisi gak penting dan pada saat kalian next dia langsung install semuanya kita tinggal nunggu sekitar ya mungkin 10-20 menit ya guys ya ya oke guys setelah ini udah jalan udah selesai installnya oke oke tes 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 ya selesai setelah kalian selesai installnya guys tadi ada loading screennya ya ada gambar windowsnya kita tinggal masuk ke posisi ini ini sekali lagi guys disclaimer ini berbeda guys sama windows yang biasa mungkin kalian beli jujur gitu ya beli yang resmi kalau ini windows abal-abal guys ya jadi penampilannya patokan aja ya guys ya patokan buat kalian patokan tinggal yes gue tadi pilih pilih ini keyboard layoutnya gue US lalu skip gak usah keyboard not connected i don't have internet aja guys awal-awal oke disini ada dan lain-lain dia masukin OneDrive segala macem ini udah dibuang sama windowsnya yang nge-crack ini limited setup aja jadi gak ada OneDrive dan TT bengek gak ada Xbox dan lain-lain yang gak ada namenya GTID oke next password kita next aja kadang-kadang kita pake password do more access history no access history itu gak penting nah disini gue selalu matiin semuanya guys karena ini mau ngirim-ngirim data ke microsoft menurut gue ini gak penting menurut gue gue udah pernah baca pokoknya no aja semua jadi komputer kalian lebih cepat oke dia high dia masuk ke loading screen we're getting everything ready everything ready nanti langsung ke menu desktopnya guys nanti gue kasih lihat oke guys setelah kalian install semuanya kalian bisa lihat di desktop kalian tampilan tampilan windowsnya gue karena gue pake tim OS punya jadi udah kasih tim OS gak jelas terus disini udah kasih aktifatornya jadi free free lagi dari bagian free menjadi di activate gitu ya active oke terus dia kasih bonus juga disini gak penting jadi hal yang kalian mau lakuin awal-awal nah disini kita download namanya DRP guys eh kita buka dulu google kita ke google langsung kalian ketik DRP guys disini ada namanya DRP langsung kalian muncul namanya driver pack solution pastiin internet kalian udah nyala langsung disini ada yang namanya DRP online guys install all driver disini tinggal run internet disini cepet tenang aja dia run langsung masuk ke satu software start in expert mode supaya kita bisa pilih software driver yang kita butuhin disini kalian bener-bener gak usah pusing guys karena di tahun-tahun sekarang udah sangat enak kalian tinggal pake DRP yang ini walaupun driver yang dia pake compatible guys bukan yang bener-bener sempurna buat PC kalian tapi menurut gua itu sudah cukup gak penting-penting banget mau yang full-time scene atau enggak dia lagi diagnostik untuk ngecekin PC kalian tuh butuhnya driver apa aja guys disini gua saranin kalian untuk pilih di expert mode kenapa? karena kalo kalian langsung gak nyalain di expert mode guys nanti dia otomatis nge-install apapun yang dia kira kita butuh guys banyak hal-hal yang kita gak butuh gua gak suka nyimpen-nyimpen sampah di komputer gua sendiri ini untuk menjaga speed kalian juga bagi kalian yang suka main game jangan sampe install macem-macem kalian gak tau dia running on background prosesnya running on background itu akan menghancurkan bukan menghancurkan mengurangi fps yang bisa kalian dapetin lama banget ini gelap oke guys tadi gua gak ngerti sih gua download pake EA gitu ya internet explorer yang ampas gitu ya yang udah dibuang juga sama microsoft dan dia nge-bug dan ternyata gua pake chrome lancar-lancar aja oke ini udah di expert ya guys ya nah disini langsung bisa kalian lihat yang kalian butuhin apa nah disini sebenernya banyak hal yang kalian gak butuhin dia langsung centang-centang misalnya kayak logitech gitu ya buat apa gua install logitech udah jalan logitech gua wifi gua udah jalan gak usah pokoknya udah ada gak usah kalo mau kalian lebih jelas lagi ke disk PC kalian klik kanan ke properties nah disini ada yang lucu guys kalo windows 10 yang gua dapet ya ini ya logo nah geli gitu logo nah cowok ini logo geli dari hackernya ya dari pembajaknya gua gak tau kalian ke bagian device manager kalian lihat disini oh disini bahkan gak ada yang perlu kalian install sebenernya jadi paling VGA perlu di install gak ya perlu ya perlu ya nah disini paling VGA doang guys yang biasanya external gua install sendiri oke karena biasa kalo VGA NVIDIA guys kalo kalian pake dari DRP ini kadang suka compatible tuh suka ngebug guys jadi kalian tinggal ke website NVIDIA nanti experience biasa gua download oke tinggal ke NVIDIA experience kalian download aja programnya NVIDIA nanti dia bisa langsung ngedetect VGA kita VGA apa dan ini diperluin buat setup kita kali ini untuk 4 monitor karena butuh driver dan gua saranin jangan pake compatible untuk driver VGA kalian karena takutnya ngebug gak bisa muncul di monitor bahkan yang yang bener aja kadang bisa ngebug gitu oke kalian tinggal running jalanin aja dia otomatis detect masukin email kalian langsung bisa nyalain oke kita skip sampe install NVIDIA nya selesai oke guys disini setelah kalian install driver NVIDIA kalian liat ke device manager disini bagian display adapternya udah ada 2 VGA guys ya GeForce 2.10 yang sangat mudah guys dan kali ini gua mau setup 4 monitor yang ditunggu-tunggu dari tadi udah lama banget sih sumpah dan gua nanti tunjukin ke kalian bisa setup seperti apa 4 monitor oke guys setelah PC sudah beres masalah PC sudah beres dan kali ini kita udah tes untuk 4 monitor kalian bisa lihat tadi timelapse nya dan juga disini gua mau kasih tau kalian yang gua pake bracket dari Oxymus ini stand nya buat di meja ini buat di jepit di meja kalo ini kayak stand monitor gitu ya guys dan ada 2 tiang disini disini gua pake Oxymus Hydra Series oke guys disini gua pake series yang Hydra Series disini tuh kayak yang bisa dirubah-rubah guys yang YED ya sebutannya disini kode YED dan kode YL disini kalian bisa request berapa banyak yang kalian butuhin berapa banyak jumlah monitor yang kalian mau pasang karena disini akan mempengaruhi pada saat kalian beli itu ada ini ada berapa gitu ya jelasnya nanti ada di deskripsi di linknya gua taro kalian bisa langsung klik dan kalian lihat disitu belinya sistemnya seperti apa cuma disini gua udah menyesuaikan kebutuhan karena hari ini kita mau shoot bukan shoot ya kita mau bikin setup untuk 4 monitor jadi part-part ini akan kalian dapetin standarnya tapi tapi kalian bisa tambah-tambahin nanti pada saat beli barang ini misalnya kalian mau setup 4 monitor atau mau setup 6 monitor terserah nanti spare partnya disesuaikan jadi ini tuh seperti beli spare part ya guys nanti dikumpulin sama oximus kalau kalian lihat disini ada yang tadi gua bilang ini dijepit di meja ini berdiri di meja ini tuh buat ke monitornya dan ini ada 2 tiang guys yang gua dapet tiang ini yang tinggi supaya bisa monitornya itu kalian susun 2 level gitu ya di hadapan kalian dan di atas kalian sedangkan yang ini buat 1 level aja pendek abis itu ini kaki untuk berapa banyak nanti monitornya kalian mau pasang misalnya ke arah kanan ke arah kiri gitu ya dan ini ini sambungannya guys nanti bisa digeser-geser dan ini tuh yang fix guys ini ini bracket monitor yang fix sedangkan yang sebelumnya kita review itu yang gas spring yang menggunakan pegas itu memang bisa dirubah-rubah tapi memang pakai pegas dan gua rasanya sebelumnya itu kalo segala sesuatu yang berhubungan dengan pegas guys menurut gua pegas itu menurut gua ada umur ya sedangkan yang ini tuh yang fix menurut gua lebih recommended ya kalo gua pribadi ya gua akan lebih recommend kalian yang fix guys jadi kalian fixin jadi monitor itu akan mati disitu oke ditunggu nanti ada penjelasan lebih lanjutnya pada saat kita pasang oke what love oke guys ini gua udah setup 4 gila kerjaannya hari ini cape banget gua sampe aduh banyak deh ya dari rakit PC install windows dan tt bengeknya buat kalian semua jangan skip video jangan skip iklannya guys karena ini kerjaannya cape banget dan kalian lihat udah setup 4 biji dengan 3,8 juta misalnya kalian bisa dapetin setup 4 monitor itu di luar bracket dan di luar monitor guys misinya aja itu gua bilang kalian mungkin bisa dapetin yang lebih murah guys cuma gua gak saranin karena banyak hal yang kalian bisa korbanin sebenernya misalkan jangan pake SSD pakenya harddisk biasa VGA nya pake yang second gitu ya memorinya pake yang 2GB atau 4GB aja gitu terus prosesornya kalian bisa hajar di i3 bisa lebih murah dari itu tapi karena percobaan ini gua gak pengen gagalnya pengen gagalnya banyak pusing gak banyak gitu guys ya jadi gua pake yang lumayan bagus power supply nya juga kalian bisa akalin tapi kalian lihat hal yang kalian dapetin gua setel video YouTube disini guys terus disini multimedia kalian disini juga bisa menggambarkan kalau kalian misalkan edit video di Premiere Pro disini kalian bisa browsing untuk pekerjaan kalian disini gua buka JDID di bawah Shopee gitu ya mungkin banyak hal yang bisa kalian kerjain di monitor ini di bagian space ini di bagian space ini begitu banyak space yang kalian bisa gunain apalagi kalau kalian ngehajar monitornya menjadi 24 inch guys nah disini kebetulan gua ada 20 inch yang 4-4 nya sama kodenya kodenya apa ini 20MK400 nah kalian bisa lihat disini dan kalau kalian pake Premiere Pro guys kalian bisa setup misalkan disini timelinenya eh disini gak disini buat footage-footage kalian kan di kanan sini timeline nah disini buat tampilan footage dan disini tampilan timeline kalian bisa pake tempat-tempatnya dan semua sangat lega dan resolusi HD seri-seri ini resolusi HD iya hari ini kerjanya capek banget guys kalian bisa lihat begitu complicatednya dari A sampai Z thank you banget yang udah nonton sampai akhir dan hasilnya menurut gua sangat memuaskan bagaimana menurut kalian apakah kalian mau punya setup tempat monitor monitor sekaligus ya guys ya disini ya seperti tadi gua bilang gua pake 2 VGA yang masih murah 400 ribuan dan kalian bisa dapetin ini dan juga ini bisa di setting vertikal kalau kalian butuh 4 dg vertikal cuma menurut gua gua gak tau sih mau konten apa yang gua tampilin ketika vertikal gitu ya mungkin detik ya atau hal-hal baca berita lainnya coding gitu ya dan kalau memang ini gabung full gitu ya kalian bisa coding sampai panjang banget dari atas sampai bawah bisa juga diakalin seperti itu jadi ya ini guys bagaimana menurut kalian apakah ini layak untuk dibeli menurut gua sih sangat layak ya bagi kalian yang butuh apalagi sekarang pekerjaan jualan online begitu banyak ya untuk gambar banyak editing foto banyak dan segala macem kalian butuh space begitu banyak ya karena gua ngerasa semakin lama 2 monitor semakin sulit bukan semakin sulit semakin ngerasa kurang guys kalau kalian udah pake 1 pasti ngerasa kurang karena sekarang jamannya dual monitor guys untuk kerja itu jauh lebih enak space nya tapi ternyata dual monitor pun kurang guys kalau kalian merasa masih kurang hajar lah ke 4 gitu 3 lah ada yang pendek ya tadi gua gak pasang untuk 3 baris di bawah oke guys thank you udah nonton semoga kalian suka 4 monitor di 3,8 juta di luar bracket dan monitor guys ya kalau kalian suka channel kita review kita barusan eh review ya kalau kalian suka konten kita barusan kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen dan jangan lupa ikutin giveaway yang masih berjalan sampai bulan Februari thank you yang udah nonton sampai akhir jangan skip iklan ya biar GTAID semakin maju thank you yang udah nonton salam GTAID tetap canggih aaah kong datang terima n tak j ya sampai capacities pertimb hjälся t t ket giants